Saudara panen raya ikan konsumsi dilaksanakan di Danau Lindung, Panggelang, Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuasulu pada Minggu 7 Mei 2023. Selain Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, kegiatan ini juga diikuti Komisi Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus dan Kapolda, Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rizamanto. Inilah Danau Lindung, Panggelang, Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuasulu yang menjadi lokasi panen ikan konsumsi Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, bersama Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus dan Kapolda, Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rizamanto, Minggu 7 Mei 2023. Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, mengatakan kegiatan ini adalah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah karena baru kali ini Kapolda, Kalbar, ikut serta dalam panen raya ikan di Kapuasulu. Francis Kusdian juga mengatakan panen raya ikan konsumsi di Danau Penggelang dilakukan setiap tahunnya. Keberadaan danau ini sangat membantu perekonomian masyarakat, bahkan hasilnya bisa sampai untuk membangun rumah sekolah. Dengan adanya danau lindung ini juga sangat-sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada di sini, seperti yang disampaikan Pak KB tadi, bahwa dari hasil ini mereka bisa menisihkan untuk membangun rumah sekolah. Seperti SMA yang ada di desa Pangau, kebiasa raya di Kintangahulu, itu berhasil dari masyarakat menisihkan daripada panen mereka di Danau Lindung. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta agar keberadaan Danau Lindung dijaga dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pembangunan akses jalan di desa Teluk Aur, Lasarus meminta kepada Bupati Kapuasulu untuk mulai menghitung-hitung keperluan anggarannya. Kepala jalan tadi Pak, Kepala Desa, nanti saya sudah bicara sama Pak Bupati, saya lagi suruh hitung Pak. Kita bikin 2 meter saja, karena Pak Kapolda lokasi jalan ini banjir Pak, kalau musim. Itu yang jadi masalah, kalau musim air tinggi itu tenggelam. Hanya bisa dipakai kalau airnya tinggi. Dan itu satu-satunya hanya di beton. Nanti, pada cerita nanti saya minta pakses hitung, nanti mungkin tidak ada program pisau Pak. Tapi hanya 1 miliar nilai. Dalam kegiatan ini turut diserahkan 10 ekor ikan arwana dari Kapolda Kalbar dan Ketua Komisi V DPR RI untuk dilepasliarkan di Danau Lindung Penggelang. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor WTV Ropiandila, Mewartaka.